Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Isnaidipang 52 Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 2 cara menghentikan aplikasi di startup Windows 10 Dan langkah ini bisa meningkatkan kecepatan ataupun performa laptop dan komputer kita Nah bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut saya beritakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah langkah ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kecepatan laptopnya Karena ada beberapa aplikasi ataupun program yang tidak kita gunakan Tetapi dia tetap aktif teman-teman ya Nah sekarang kita akan disable program tersebut atau kita non aktifkan program tersebut Sehingga program yang kita gunakan saja yang aktif Oke kita masuk ke langkah pertama Silahkan klik disini di kotak search ya Ketikkan startup ya teman-teman seperti ini Nah di atas sudah muncul silahkan di klik Nah tampil seperti ini Di atas ada tulisan startup ya Nah disini ada beberapa program yang aktif ya Seperti ini padahal program ini tidak saya gunakan atau aplikasi ini tidak sedang saya gunakan Nah sekarang saya akan mendisable atau menon aktifkan semua aplikasi yang aktif ini ya Tinggal di klik saja seperti ini Op ya Silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing ya Misal kameranya juga saya non aktifkan Opera juga saya non aktifkan Oke Nah semuanya sudah saya non aktifkan Ini juga bisa kita non aktifkan juga ada masalah ya Kemudian saya klik close Nah sampai disini Kita sudah berhasil menghentikan atau menon aktifkan aplikasi di startup Windows 10 Kita masuk ke langkah kedua Langkah kedua ini bisa menggunakan ctrl alt delete Nanti akan muncul tax manager Ataupun juga bisa klik kanan di tax bar seperti ini Klik kanan kemudian pilih tax manager Saya klik Nah tampil pilihan seperti ini Arahkan kursornya di startup Nah akan muncul beberapa aplikasi yang kita non aktifkan tadi Atau yang kita disable tadi ya Nah sekarang kita coba aktifkan lagi misalnya Yang ini silahkan di klik kemudian pilih enable Berarti programnya sudah aktif Atau sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing Misal kameranya saya aktifkan lagi Klik kemudian enable Kita aktifkan ya Ini juga saya aktifkan Nah seperti ini Kalau dirasa pas silahkan di klik close Oke teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Tentang dua cara menghentikan aplikasi di startup Windows 10 Dan langkah ini bisa meningkatkan kecepatan laptop kita Ataupun komputer kita Dan juga bisa meningkatkan performa komputer dan laptop kita Menjadi lebih baik atau lebih bagus Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke teman-teman Supaya semua bisa merasakan manfaatnya Dan bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini Insya Allah nanti kita akan coba bahas sama-sama Dan saya beritakan kembali Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik kliennya Terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih